Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Zana Kelana Mohon maaf teman-teman, kali ini saya nggak nge-vlog dulu Nggak naik gunung dulu, melainkan ingin Mengajak kalian semua untuk mereview sebuah tenda Yang baru aja saya beli sekitar satu minggu yang lalu Di online shop ya teman-teman Tendanya tenda apa? Coba bisa dibantu Kesinin tendanya Oke, ini dia Tenda Whitesill, seri Skenawa, kapasitas 2 orang teman-teman, ini tenda Dibanderol dengan harga Rp610.000 Untuk harga aslinya, tapi Udah dapet diskon di Rp575.000 Bahkan ada di beberapa Toko di online shop, itu ada yang Memanderol dengan harga Rp550.000 malah teman-teman Jadi tergantung Dari si tokonya untuk Diskonnya berapa-berapanya kayak gitu Terus untuk paket pembeliannya, disini kita udah dapet Inner sama outer, tentu aja Terus dapet frame dari aluminium Alloy dan juga udah dapet Pasak 10 buah teman-teman Terus dapet tambahan juga Semacam tali perusik 2 pasang Itu untuk mengencangkan si outer tendanya Oke, mungkin Kita langsung coba aja Kita langsung coba pasang untuk si tenda Whitesill, seri Skenawa, kapasitas 2 orang ini Oke Oke teman-teman, seperti inilah kira-kira Untuk bentukannya Si tenda Whitesill, seri Skenawa, kapasitas 2 orang ini Lumayan cukup keren ya Untuk tampilannya Dan tenda ini udah dilengkapi sama 2 pintu Di bagian depan sama bagian belakang Sementara untuk bagian samping kiri kanannya Ini juga udah dilengkapi sama lubang ventilasi Yang bisa kita buka atau tutup sesuai dengan selera kita Dan untuk tampilan depannya kurang lebih seperti ini teman-teman Di sebelah sini, di pojok bawah ini ada logo Whitesill-nya Sementara untuk bagian belakang dan Samping kiri kanan ini gak ada logo apa-apa Alias polos kayak gitu Jadi ini bisa jadi pembeda juga untuk bagian depan Yaitu si logonya ini Dan sekarang kita beralih ke bahan yang digunakan Sama tenda ini untuk bagian outernya dulu teman-teman Ini untuk bagian outernya Tenda ini udah menggunakan bahan dari 210T polyester dengan PU 3000 mm teman-teman Jadi buat kalian yang belum tahu PU itu apa Jadi PU itu semacam ukuran atau tolak ukur ketahanan Si bahannya ini terhadap guyuran air Jadi istilahnya kayak waterproof rating lah Nilai waterproof kayak gitu Jadi semakin tinggi PU-nya semakin bagus waterproofnya Semakin tahan si bahannya ini terhadap guyuran air kayak gitu Dan kalau misalkan kita sandingkan ukuran PU bahan yang digunakan di tenda ini Dengan curah hujan rata-rata di Indonesia Ini sudah harusnya sudah lebih dari cukup Untuk menahan guyuran air hujan di Indonesia kayak gitu Jadi ini harusnya udah aman banget Untuk kita gunakan di musim hujan di Indonesia ini kayak gitu Untuk si outernya ini kayak gitu teman-teman Terus selain itu di tiap jahitannya juga kita lihat disini Di tiap jahitan di bagian outernya ini Ini sudah dilapisi sama simsil teman-teman Coba kita lihat Oke ini sudah dilengkapi sama simsil ya Jadi perlu kalian ketahui bahwasannya Setinggi apapun PU-nya Kalau misalkan si outernya ini tidak dilapisi sama simsil di bekas jahitannya Itu percuma teman-teman Soalnya si guyuran air hujan atau sirempesan air hujan itu bisa masuk dari bekas jahitan-jahitan seperti ini Ini kan ada jahitan ya Nah ini sudah dilapisi sama simsil juga Jadi selain PU-nya sudah cukup mumpuni untuk digunakan di musim hujan Si bekas jahitannya juga sudah dilapisi sama simsil Jadi harusnya ini sudah aman banget untuk digunakan di musim penghujan Kayak gitu Terus kita beralih ke samping sebelah kiri di sebelah sini Untuk samping sebelah kiri ini tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman Bisa dilihat Di sisi sebelah sininya ini adalah cantolan Ada cantolan untuk si tali perusik Ini gunanya untuk mengencangkan si outer tenda Agar si outernya ini tidak menyentuh ke si inernya Di saat musim penghujan kayak gitu Atau di saat angin kencang Terus di bagian tengahnya Ini ada lubang ventilasi yang bisa kita buka atau tutup ya Sesuai dengan selera kita Kalau misalkan kita mau tutup Ini si penyangganya ini ada penyangganya Tapi ini loyo ya untuk penyangganya Kalau misalkan kita mau tutup Kita tinggal buka penyangganya Terus kita rapetin kayak gini Kalau misalkan mau kita buka Tinggal buka aja rapetannya Terus pasang aja si penyangganya Kayak gitu Oke Kurang lebih seperti ini Untuk tampilan sisi kirinya Terus kita beralih ke sisi belakang teman-teman Oke untuk bagian belakangnya Kurang lebih seperti ini tampilannya teman-teman Polos aja Nggak ada apapun disini Nggak ada logo Nggak ada apa Cuma ada satu pintu Yaitu pintu bagian belakang teman-teman Oke kita buka Coba untuk pintu bagian belakangnya Oke kurang lebih seperti ini Untuk tampilan pintu bagian belakang Ini untuk terasnya Sedikit lebih sempit Atau bisa dibilang Ya lebih sempit lah dari teras bagian depan Teman-teman Bagian depan itu agak Lebar sedikit Bisa lah untuk masak teman-teman Kayak gitu Tapi untuk bagian belakang ini Nggak what it Kalau misalkan kalian mau pakai masak Di bagian belakang ini Nggak Nggak bisa Paling di bagian belakang ini Terasnya bisa digunakan Untuk menyimpan keril Atau mungkin menyimpan sepatu Atau sandal Kayak gitu Ini bisa sih untuk menyimpan barang Biar nggak numpuk di depan Kayak gitu Untuk depan kita khususkan Untuk memasak aja itu bisa Tapi menurut saya sih Untuk bagian depannya Ini juga agak kurang leluasa ya Untuk digunakan memasak ya Teras bagian depannya Jadi kalau misalkan kalian Pengen beli tenda ini Terus pengen leluasa Dalam memasak Atau beraktifitas di luar tenda Tanpa takut kehujanan Saya rasa Kalian perlu untuk membeli Play sheet tambahan Jadi ini memakai Play sheet tambahan lagi Ke depannya Untuk bagian terasnya Biar lebih leluasa Dan biar lebih Aman lah dalam beraktifitas Ketika musim penghujan Kayak gitu Sekarang kita tutup lagi Untuk bagian belakangnya Terus untuk Bagian samping sebelah sini Ini sama aja sih sebenarnya Untuk Samping sebelah sini ya Baik-baik dari tampilannya Sampai ke fiturnya Itu sama aja Dengan bagian samping Sebelah sini yang tadi Yang saya review tadi Jadi untuk bagian ini Kita skip aja Soalnya sama aja Yaitu berupa cantolan Cantolan tali perusik Sama Apa namanya Lubang ventilasi Kayak itu Jadi sekarang kita balik lagi Ke depan aja Oke Mungkin untuk bagian outer Udah cukup ya Kurang lebih Seperti itu Seperti yang saya jelaskan tadi ya Untuk bagian depan Samping sama belakangnya Ini untuk Teras bagian depan Lupa saya spill tadi Ini kurang lebih Seperti ini Untuk teras bagian depannya Ini kurang Luas sih menurut saya Terlalu sempit lah Jadi kurang leluasa Untuk dijadikan tempat Memasak Kayak gitu Tapi kalau misalkan Nggak hujan sih Oke-oke aja Ini untuk misalkan Untuk dibuat masak Nggak takut Kehujan atau apa Tapi kalau misalkan Lagi musim hujan Atau Mungkin lagi angin kencang Ini kalau misalkan Dipakai masak Kurang worth it sih Untuk terasnya Soalnya ini kecil banget Jadi dibutuhkan Falesi tambahan lah Biar lebih leluasa Dan lebih enak lagi Dalam melakukan kegiatan Memasak Di luar tenda Kayak gitu Mungkin sekarang kita Beralih ke bagian inner Kali ya Soalnya kalau misalkan Untuk bagian outer Ini udah cukup Saya rasa reviewnya Sekarang kita beralih Ke bagian Inner teman-teman Mungkin lebih baik Saya bongkar dulu aja Untuk bagian outernya Biar kalian juga lihat Keadaan Atau tampilan Si tenda ini Tanpa outer Atau bagian innernya Biar kelihatan lah Sama kalian Kayak gitu Oke kita bongkar dulu Untuk bagian outernya Oke teman-teman Kurang lebih seperti ini Untuk tampilan Si innernya Ini udah kita copot Bagian outernya Ini untuk bahannya Innernya ini Menggunakan Kombinasi dua bahan yang berbeda Yaitu bahan mesh Dan bahan polyester Dengan PU 5000 mm Jadi ini PU nya lebih tinggi Daripada PU yang Dipakai di outer tadi Tadi PU outernya Hanya 3000 Ini udah 5000 Untuk bagian innernya Tapi yang bagian polyester nya Ini hanya di pinggiran pintu doang Pinggiran pintu bagian depan Sama belakang ya Untuk bagian pintunya Pintu aslinya Ini memakai bahan mesh Atau bahan Kayak lambu Kayak gitu teman-teman Jadi ini udah tembus pandang Selain tembus pandang juga Bahan kainnya ini tipis banget Ya semacam Kelambu lah Bahan mesh ini Tampilannya udah kayak Bahan kelambu Bayi kayak gitu Kurang lebih seperti ini Terus untuk bagian frame Ini yang saya suka Untuk tenda ini Ini frame nya udah Memakai frame dari Aluminium alloy Selain Bobotnya yang ringan Lebih ringan Bahkan jauh lebih ringan Daripada frame yang terbuat Dari fiberglass Untuk aluminium alloy ini Kekuatannya Bisa dibilang Satu tingkat Lebih bagus lah Dibandingkan dengan Fiberglass teman-teman Kalau fiberglass Kena angin yang kencang banget Itu berpotensi buat patah Tapi kalau misalkan sini Jauh lebih kokoh Lebih kuat Untuk Kemungkinan patahnya Lebih kecil lah Kayak gitu Terus untuk Pemasangannya juga Lumayan cukup simple ya Disini udah tersedia Cantolan-cantolan Jadi untuk memasangnya Kita tinggal cantolin aja Si cantolan ini ke Frame nya Jadi kita udah Nggak perlu Nusuk-nusuk lagi Kedalam inner Seperti tenda-tenda Pada umumnya Kayak gitu Terus untuk bagian alas Ini memakai Bahan Polyester juga Ini polyester Cloth With Coating Teman-teman Jadi ini udah aman banget Dari rembesan Kayak gitu Bedanya untuk Alas yang memakai Bahan polyester kayak gini Dengan alas yang memakai Bahan dari terpal Seperti tenda-tenda lain Ini dibobotnya Teman-teman Sebenernya Untuk Waterproof Atau untuk Keamanan terhadap Rembesan airnya Ini sama aja Sebenernya Sama-sama aman Untuk rembesan air Tapi bedanya itu Di bobotnya Kalau misalkan Yang terbuat dari terpal itu Seperti yang kita tahu ya Bobotnya itu Jauh lebih berat Dibandingkan dengan Alas yang memakai Bahan polyester Seperti ini Ini udah Maringan Terus Aman juga untuk rembesan Jadi kayak gitulah Keunggulannya Jika dimendingkan dengan Alas berbahan terpal Kayak gitu Ini keunggulannya Di bobot aja Sebenernya Oke Untuk bagian samping Kedua samping Kiri kanan Ini menggunakan Full bahan mesh Menggunakannya Enggak tercampuri Sama polyester Seperti bagian depan Jadi Kayaknya ini tenda Bakalan terasa Agak dingin Soalnya Bahan meshnya Ini terlalu banyak Hampir 80% Ini berbahan mesh Untuk bagian inernya Sementara untuk Polyesternya Ini hanya Sekitar 20% Terus kita lihat Untuk bagian Dalamnya Tenda ini Seluas apa Sebenarnya Oke Untuk di bagian Dalamnya Ini lumayan cukup luas Ini memang idealnya Untuk 2 orang Tapi ini masih bisa Di up untuk 3 orang Untuk ukuran panjang Pastinya Saya gak tau Tapi saya bisa Praktekan disini Ini ketika saya Berbaring di dalam Tenda ini Kita mentokin Kaki saya di Ujung ini Dan ketika berbaring Ini di bagian Kepala saya masih ada Space sekitar Satu jengkal Tangan dewasa Teman-teman Jadi Untuk Panjangnya Ini cukup ya Untuk saya Untuk saya pribadi Tinggi badan saya Kebetulan 168 cm Dan ini Space nya masih banyak Di kepala Tadi setelah saya coba Dimentokin kaki Di bagian sini Terus di bagian Kepalanya Masih tersisa Satu jengkal Tangan dewasa Kayak gitu Terus untuk Lebarnya Ini lebarnya Cukup untuk 2 orang Idealnya untuk 2 orang Tapi di up Sampai 3 orang Juga bisa Tapi bakalan agak Sumpah dikit Tapi gak apa-apa Kalau misalkan terpaksa Untuk 3 orang Juga bisa Terus di Samping sebelah sini Dan sebelah sana Tersedia Semacam saku Untuk kalian Nyimpen headlamp Baterai Atau HP Atau apapun itu Ini bisa Ya mungkin Cukup ya Untuk review kali ini Outernya udah Innernya udah Terus Si Frame nya juga udah Pasak Untuk pasaknya ini Emang menggunakan Bahan yang masih Standar ya Untuk penggunaan pasaknya Untuk paket pembeliannya Kita hanya dapat Pasak yang Berbahan standar Kayak gini Bahan aluminium Kayak gini teman-teman Ini standar banget ya Dan Kalau misalkan kita gunakan Di permukaan tanah Yang padat Kayak Yang diguntur itu kan Si tanahnya Dilapisi sama pasir Dan ketika kita Tancapin di Permukaan tanah Berpasir kayak gitu Itu agak keras Dan ini Malah Bukannya nancep Tapi malah Melengkung-melengkung Kayak gini Ini udah agak Melengkung dikit Ini udah saya pake Si tenda ini Diguntur kemarin Dan ini malah Melengkung Bukannya nancep Tapi malah melengkung Kayak gini teman-teman Dan ini Selain Mudah melengkung juga Pasak seperti ini Juga mudah terangkat Ketika terjadi Angin kencang Kayak gitu Jadi mudah banget Gak angkat Jadi ini lebih baik Kalau misalkan kalian Beli tenda ini Untuk si pasaknya Kalau misalkan kalian Ingin lebih Make sure Aman Kayak gitu Keangkat-keangkat Si Apa Si pasaknya ini Kalian bisa beli terpisah Untuk pasaknya Saya sarankan Untuk membeli pasak Yang bentuk Y kayak gitu Itu lebih mencengkram Lebih aman Dan gak mudah terangkat Kayak si pasak ini Terus untuk kekurangan selanjutnya Mungkin di teras tadi ya Ini teras bagian depannya Kurang luas Jadi kalau misalkan Kalian pengen leluasa Untuk bagian teras Mungkin harus membeli Flashy tambahan Biar Kalian lebih leluasa lah Untuk Berkegiatan di luar tenda Di saat musim hujan Kayak gitu Kayak memasak Kayak gitulah Kalau misalkan memasak Kan gak terlalu disarankan Untuk di dalam tenda Jadi kalau misalkan Memasak Diusahakan di luar Tapi kalau misalkan Hujan Kita memerlukan tenda Yang memiliki Teras yang cukup lah Untuk memasak Kayak gitu Jadi untuk tenda ini Menurut saya Emang masih bisa sih Kalau misalkan dipaksakan Itu masih bisa Tapi Kalau saya pribadi Jujur gak nyaman Kalau misalkan Harus memasak Di teras yang Sesempit Tenda ini Kayak gitu Jadi kalau misalkan Kalian sama seperti saya Gak nyaman masak Di tempat yang sempit Kayaknya kalian harus beli Pelesi tambahan Untuk bagian terasnya Kayak gitu Mungkin itu doang sih Kekurangannya Ini kekurangannya Di pasak Pasaknya kurang Bagus ya Untuk pasak yang Standar kayak gini Ini mudah terangkat Dan mudah bengkok juga Terus untuk bagian teras Ini terasnya kurang luas Jadi kita perlu Pelesi tambahan Untuk Lebih leluasa Dalam berkegiatan Di luar tenda Ketika hujan Kayak gitu Ya selebihnya Keren sih Untuk tenda ini Mulai dari bentuk Sampai spesifikasi Sampai keamanan Dari rembesan air hujan Ini cukup aman ya Kita lihat dari PU nya cukup tinggi Jika dibandingkan Dengan rata-rata Curah hujan Indonesia Ya terus Untuk bobotnya juga Ini cukup ringan Ini bobot totalnya Di 2,2 kg Sementara yang Masih memakai Frame fiberglass Dan alas Yang masih terbuat Dari terpal Itu bobotnya Bisa mencapai 2,5 sampai 3 kg Malah Ini cuma 2,2 kg Karena Si alasnya Sudah memakai Bahan polyester Dan si Frame nya ini Sudah memakai Aluminium alloy Jadi lebih ringan Kayak gitu Ini bobot totalnya 2,2 kg Kayak gitu teman-teman Oke Mungkin cukup sekian Untuk review Tenda kali ini Semoga video ini Membantu Dan semoga Bermanfaat Buat kalian Yang mungkin Lagi membutuhkan Tenda Yang lagi mencari Tenda Dengan kualitas Yang bagus Tapi budgetnya Di bawah 600 ribu Ini cukup Recommended Menurut saya Kayak gitu Oke Untuk link Pembeliannya Mungkin saya Tidak bisa Menyertakan Di deskripsi Untuk pembeliannya Kalian bisa cari aja Toko-toko Di online shop Kalian cari Toko favorit kalian Yang menyediakan Alat-alat outdoor Insyaallah Ada untuk Tenda Seri Skenawa Kapasitas 2 orang ini Ya Kayak itulah Mungkin Untuk video kali ini Mungkin akan saya Akhiri disini Cukup sekian Salam sejahtera Salam rimba Senda kalanam Terima kasih Terima kasih.